Namun, sedikit perlu kita uraikan di sini, bagaimana sejarahnya Palestina menjadi negara terjajah. Itu berawal pertama adalah keinginan dari Perdana Menteri Perancis, Napoleon Bonaparte, pada tahun 1799, yaitu dia mengajak semua orang-orang Yahudi yang ada di bagai penjuru dunia di Asia, di Afrika, untuk bergabung dengan komunitasnya membangun negara Yahudi. Dan dia telah mempersiapkan segala pasukan untuk itu. Namun hal itu gagal ketika kalanya Napoleon Bonaparte ketika berperang melawan Mesir dan dia tertawan. Lalu muncul lagi, setelah itu salah seorang dari orang Zionis juga, orang Yahudi, Theodor Herzl, pada tahun 1896, dia menulis buku Ad-Dawlatul Yahudiyah, itu negara Yahudi. Lalu pada setahun berikutnya, 1897, kalau dia menulis buku tadi, 1896, pada berikutnya mereka mengadakan kompreensi di Bali Swestra, di Swiss. Nah, di situ mereka menyatakan adalah sebagai peletakan batu dasar pembangunan negara Yahudi. Kemudian berlangsung berbagai upaya dan usaha pada tahun 1917, Masehi, terjadi di mana Britonia atau Inggris, mengadakan kesepakatan, yaitu Perdana Menteri Inggris dan Menteri Luar Negerinya, memberikan orang-orang Yahudi untuk pindah ke Palestina. Karena waktu itu Palestina di bawah jajahan Inggris. Maka mulailah orang-orang Yahudi berhijrah ke Palestina, di bawah pengawasan orang-orang Inggris. Dan semakin banyak orang-orang Inggris terjadi kekacauan-kekacauan di antara kejadian-kejadian, pertengkaran, peperangan, dan perebutan wilayah dari mereka-mereka yang datang orang Yahudi ini. Dan tentu juga sebagian kesalahan terdapat dari orang Palestina yang menjual tanah-tanah mereka kepada orang-orang Yahudi yang datang kembali ke Palestina tersebut. Ketika semakin kondisi tidak terkendalikan, orang Inggris mengembalikan urusan Palestina itu ke PBB. Kemudian yang diketuai oleh Amerika waktu itu, Amerika Serikat. Kemudian setelah itu, Amerika yang mengendalikan kondisi di Palestina. Pada tahun 1947, itu pada tepatnya tanggal 29, November, yaitu PBB ataupun yang dikepalai oleh Amerika waktu itu membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian, yaitu wilayah Muslim dan wilayah Yahudi. Ketika itu tentu semakin menjadi, terjadi berbagai pergolakan, pertempuran, pertempuran, perperangan. Nah, pada tahun 1998, orang Inggris secara resmi meninggalkan Palestina. dan meninggalkan segala senjata-senjata mereka untuk orang Yahudi. Tetepan pada tahun 1948, maka Israel atau orang Yahudi meresmikan berdiri negara Amerika yang langsung diakui oleh dua negara adidaya saat itu adalah Amerika dan Rusia. itu asal sejarah terjadinya pendudukan wilayah Palestina oleh orang-orang Israel atau orang Yahudi. Kemudian perlawan-perlawan yang ada di Palestina, ini dilakukan oleh rakyat Palestina. dengan terima kasih telah menonton.